Oke, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di vlog saya Seperti biasa kita bahas sepeda Kali ini agak spesial nih Sepeda yang kita bahas adalah sepeda road bike Tuh dia, sepedanya udah disana Spot favorit di depan rumah untuk Saya mereview sepeda Sepeda ini produk dari spesialis Yaitu spesialis S-Work Venge Keluaran tahun 2018an ya Yuk kita lihat lebih dekat Detailnya seperti apa Tampilannya sangat keren ya Warna hitam, hitam matte Dipadukan dengan tulisan yang Berwarna hitam juga, yaitu hitam glossy Kenapa kan dari sisi sebelah kiri Seperti ini teman-teman Kita lihat dari sisi Depan seperti ini Dari sisi depan seperti ini Dari sisi Sebelah kanan seperti ini teman-teman Ini boleh dibilang sepedanya sudah kelas profesional ya Frame-nya juga full carbon Wheel set-nya juga carbon Group set-nya juga sudah yang terbaik Yaitu Dura Ace Dura Ace juga Dura Ace-nya yang elektrik Dura Ace itu ada dua jenis teman-teman Ada yang mekanik Ada pula yang elektrik Nah ini yang elektrik yang sudah menggunakan baterai Keren ya Tenggerongannya Sangar Yuk kita lihat detailnya Part apa yang dipakainya di Road bike ini Yang pertama yang sangat jelas Ini wheel set-nya Dura Ace C75 Wheel set ini Yang terbaik ya Harganya juga lumayan Wheel set ini Harganya dikisaran 24-25 juta Wow banget harganya Yuk lihat detail Wheel set-nya Ini tulisan Dura Ace-nya Ini serinya C75 Mohon maaf teman-teman Ini bannya lagi Lagi kempes Disini jari-jarinya juga Sangat jarang Ini di bagian Hub-nya juga Ini bahannya Carbon juga teman-teman Jadi Boleh dibilang Full carbon ya Sistem penguncinya Quick release Kita lihat ke sisi Atas Oh iya Bannya Bannya menggunakan produk Dari Spesialis ya Spesialis turbo Sangat sleek Tanpa Tanpa grip Sampai sekali Yuk kita lihat Di bagian Remnya Dura Ace ini Yang terbaik ya Yang terbaik ya Di kelas Shimano Roll bike Finishingnya sangat bagus Sangat kuat Kokoh Terus Bobotnya juga Sangat ringan Paling ringan ya Di antara semuanya Terus disini juga Ada settingan untuk Untuk remnya Ini bisa disetting Saat berjalan teman-teman Jadi Kalau lagi Balapan Remnya kurang gigit Ini bisa disetting Sambil berjalan Kita lihat Ke atas Sisi atas teman-teman Ini disini Stem sama handlebar Menggunakan produk Dari 3T Bahannya full carbon 3T Tipenya Untuk handlebar Tipenya Ergonova LTD Untuk Stemnya 3T Tipenya ARX LTD Kita lihat Ke sisi Disini Disini ada Handle remnya Disini ada Lever untuk Upship dan Downship Yang ini untuk Downship Yang ini untuk Upship Ringan sekali teman-teman Bobot sepeda ini Mungkin di sekitar 7 kg Nggak saya timbang sih Tapi memang Kalau di Pegang tangan Sekitar 6-7 kg Ringan sekali Yuk kita lihat Detail frame-nya Seperti apa Nah ini yang Membedakan Teman-teman Untuk Dura S 9000 DI2 ini Sudah Menggunakan Elektrik Jadi disini ada Motor elektriknya Atau mesin elektriknya Disini juga ada 2 LED Untuk indikator baterai Disisi Sebelah sananya Ada port Untuk chargernya Nah ini dia Kabel untuk Ke Ke belakangnya Itu Ke Ke FD Dan ke RD Itu menggunakan Kabel elektrik Teman-teman Kabel listrik Jadi sudah Tidak menggunakan Kawat Itulah bedanya Dura S Yang DI2 Kalau yang Dura S Mekanik Masih menggunakan Kabel kawat Seperti Kabel rem Atau Kabel shifter Seperti biasanya Kita lihat Detail frame-nya Hitam Matte Dipadukan dengan Tulisan X-Work Bagian Down-tube Hitam glossy Nah bisa Dilihat disini Teman-teman Ini Cranksetnya Juga Dura S Pedalnya Juga Dura S Untuk Crankset Crankset Depan Menggunakan Chain ring 36 Dan 52 Untuk yang Paling tingginya Nah Teman-teman Ini FD Bisa dilihat Ini hanya Kabel Kabel elektrik Yang Yang Menyambungkan Dari Shifter Ke bawah Disini ada Motor elektriknya Disini Yang bisa Menggerakkan Si Bagian sininya Kita lihat Ke belakang Teman-teman Bisa dilihat Disini RD-nya Juga Dura S Nah Ini ada Kabel Yang Masuk Dari Dalam frame Ke RD-nya Sama Kabel elektrik Juga Karena disini Ada motornya Untuk Menggerakkan Bagian sininya Ini 11 Speed ya Teman-teman Untuk Sprocketnya Yang bawah Jumlah matanya Ada 11 Yang atas Ada 28 28 Teman-teman Yang atasnya 28 Sama Sama dengan Depan Sama dengan depan Ini detail Peleknya Hilsetnya Carbon Full Carbon Remnya juga sama Di belakang juga bisa Diset Ini detailnya Sangat rapi Sekali Ya Sangat Mantap Bisa dilihat Seat posnya Bentuknya Bukan bulat ya Teman-teman Disini Opal Opal Jadi tipis Kita lihat Sisi atas Sadalnya Menggunakan produk Dari Spesialis S-Work Taupe Ini Tipe Ini Taupe Ini frame Frame Sadalnya Juga Carbon Jadi Sadalnya Sudah pasti Ringan banget Bobotnya Tapi tetap Kuat Nanti kita Lihat Sisi Sebelah Sana Sangat rapi Sekali Karena Semua Kabel Masuk Kedalam Rem Jadi Tidak Ada Kabel Yang Ngelewar Diluar Ini Teman-teman Saya mau tunjukin Disini Ada Port Untuk Chargernya Nah Ini Ini Ada Penutupnya Jadi Kalau Kita Buka Sebentar Saya Bantu Buka Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat Ada Port Chargernya Disini Oke Kita Lihat Frame Sebelah Kirinya Disini Tulisan Spesialis Untuk Di Top Tubenya Kabel Rem Juga Masuk Kedalam Top Tube Keluar Lagi Disini Lalu Kesini Kita Lihat Kesisi Bawah Detailnya Sangat Rapi Teman-teman Disini Ada Bottle Holder Produknya Dari FSA SLK Nah Ini Yang Saya Mau Tunjukin Disini Ada Batere Teman-teman Nah Shimano Dura S Ini Ada Dua Pilihan Yang Di Di Ini Ada Yang Batere Di Dalam Seat Post Ada Seperti Ini Bentuk Batere Kalau Untuk Yang Di Dalam Seat Post Batere Bulat Seperti Batere Pada Pada Umumnya Bulat Panjang Jadi Dimasukin Kedalam Seat Post Kalau Ini Baterainya Bentuknya Seperti Ini Disembunyi Di Bawah Crank Gimana Menurut Teman-teman Sepeda Ini Nampilannya Sangat Keren Sangat Sangar Gagah Tentunya Harganya Juga Luar Biasa Saya Iseng-iseng Cek Untuk Harga Groupset Saja Di Kisaran 30 Sampai 35 Jutaan Orang Di Bukalapak Saya Cek Sekitar Harganya Sekituan 30 Jutaan Wheelset 24 Sampai 25 Jutaan Belum Frame Belum Handle Bar Belum Stem Harganya Mungkin Sampai Di Atas 100 Jutaan Oke Sekian Video dari Saya Bisa Menghibur Kalau Teman-teman Mau Nyari Sepeda Seperti Ini Bisa Bisa Sebagai Acuan Untuk Video Ini Oke Terima kasih Teman-teman Sudah Menonton Jangan Lupa Di Like Di Comment Untuk Yang Baru Mampir Ke Channel Saya Jangan Lupa Di Subscribe Banyak Review Sepeda Lainnya Di Channel Saya Oke Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima